Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara mendapatkan Microsoft Office 365 secara gratis Kalian bisa menggunakan semua fitur yang ada di Microsoft Office 365 secara gratis Dan ini resmi teman-teman, jadi kalian tidak usah khawatir Jika kalian ingin tahu bagaimana caranya, silakan kalian simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Oke, langsung kita mulai saja tutorialnya Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki akun Microsoft Jika kalian belum memiliki akun Microsoft dan belum tahu bagaimana cara membuatnya, silakan kalian lihat tutorial saya yang berikut ini Yang kedua, silakan kalian buka browser Kemudian, pada kolom pencarian, silakan kalian ketik Office.com Setelah itu, kalian tekan Enter Lalu, kalian klik Sign In Setelah muncul tampilan Sign In, silakan kalian input akun Microsoft yang sudah kalian buat Kemudian, kalian klik Next Lalu, kalian akan diminta untuk input password dari akun Microsoft kalian Selanjutnya, kalian klik Sign In Setelah itu, kalian tunggu hingga muncul tampilan dashboard dari Microsoft Office 365 Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard Microsoft Office 365 Dan ini dia tampilan dashboard dari Office 365 Semua fitur yang ada di dalam dashboard ini, bisa kalian gunakan teman-teman Seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Microsoft Team, dan lainnya Kalian bisa gunakan secara gratis Nah, ini saya akan coba buka Microsoft Excel terlebih dahulu Nah, seperti ini teman-teman Ini sudah berhasil saya buka Microsoft Excel-nya Jadi, kita tinggal gunakan saja Sekarang, saya coba buka Microsoft Word Dan, berhasil juga teman-teman Saya bisa gunakan Microsoft Word ini dengan gratis Dan, sekarang saya akan buka Microsoft Outlook Selanjutnya, kita akan diminta untuk Sign In Kalian input akun Microsoft yang sudah kalian buat Dan, ini dia tampilan dari Microsoft Outlook-nya Saya bisa gunakan email Outlook ini secara gratis juga Sekarang, saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangannya Jika kalian menggunakan Microsoft Office 365 yang versi gratis Berarti kalian tidak perlu lagi membeli lisensinya Karena, harga lisensinya cukup mahal teman-teman Contohnya seperti ini Yang personal harganya Rp 95.999 per bulan Dan, jika setahun Harganya bisa mencapai kurang lebih Rp 1 juta teman-teman Jadi, daripada kalian harus keluar uang Kalian bisa gunakan yang versi gratis tersebut Lalu, apa kekurangannya? Kekurangannya adalah Jika kalian ingin mengakses Microsoft Office 365 secara gratis Kalian harus selalu terkoneksi dengan internet Jadi, pastikan kalian selalu memiliki kuota internet Atau Wi-Fi Yang bisa kalian gunakan untuk mengakses Microsoft Office 365 Nah, buat kalian Sekarang, silakan kalian tentukan sendiri Kalian ingin menggunakan yang versi gratis Atau kalian ingin mengeluarkan uang untuk membeli lisensi Microsoft Office 365 Sekian Tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan, mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sub indo by broth3rmax